Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah pada kesempatan yang kali ini Saya ingin memberikan sebuah tutorial Tentang membuat Aplikasi aritematika dengan menggunakan Java NetBean ya Oke Yang bahan yang perlu Kita perlukan adalah tentunya aplikasi NetBean itu sendiri ya Nah disini saya NetBean nya menggunakan NetBean yang versi NetBean IDE 7.3 Oke Kita langsung buka saja NetBean nya Nah disini adalah tampilan awal dari NetBean ya Atau belum kita membuat file ya Apabila kita ingin membuat File Atau membuat aplikasi dengan menggunakan NetBean Yang pertama kita adalah Kita pilih File ini Klik busan new project Nah bisa juga dengan menggunakan ini Sama saja sih intinya Tapi untuk lebih sistematisnya kita gunakan ini saja Kita klik new project Nah disini Kita pilih java Kemudian kita yang java application ini Oke selanjutnya kita klik next Nah disini project name Nah disini project name adalah nama dari project yang akan kita buat nantinya Oke disini Saya kasih nama Logas 2 Nah disininya Adalah project location Jadi tempat dimana kita akan menyimpan project tersebut Jadi tempat dimana kita akan menyimpan project tersebut Nah disini saya menyimpannya di Kita pilih yang flash device saya Oke Nah disini ya Saya ingin menyimpannya di latihan pbo Oke kita open saja Nah nanti aplikasi yang akan saya buat otomatis akan tersimpan disini ya Di drive i Nama foldernya latihan pbo Oke selanjutnya kita klik finish saja Nah disini melakukan pembuatan Nah ini adalah tampilan Tampilan shortcode yang akan kita gunakan nantinya Oke selanjutnya langkah berikutnya Yang akan kita lakukan adalah membuat desain Membuat desain dari aplikasi yang akan kita buat ya Oke untuk membuatnya pertama kita Klik kanan pada tugas ini Kita pilih new Oke new ya Lalu kita pilih jframe form Kita klik size nya Oke Nah disini class name adalah nama dari form design kita Oke untuk menurut mudah kita kasih nama rm Utama saja ya Untuk lebih mudah Oke ini gak usah diubah semuanya Kita langsung klik finish saja Oke Nah ini adalah tampilan Kosong dari desain yang akan kita buat nantinya Oke Dan selanjutnya adalah kita ingin membuat Atau menampilkan memanggil Memanggil ini ya Memanggil desain ini Disini kita masukkan kode Nah disini kita masukkan Selanjutnya adalah Frm utama Frm utama disini adalah Merupakan Nama dari desain yang akan kita panggil ya Oke selanjutnya Kita kasih nama terserah Misalnya Hanya saja Aplikasi ini ya Video boleh Terus habis itu Aplikasi sama dengan Nah Short code yang akan kita dengar Frm utama Aplikasi sama dengan New Frm utama Terus di bawahnya kita ketikan lagi Kita ini ya Kita tuliskan yang Aplikasi Aplikasi C Bisa diminta Kita Set Visible Visible Nah disini kita berikan True Kita tuliskan true Oke Nah kode yang kita tulis adalah Cuman seperti ini Untuk melakukan atau mengeceknya Apakah Tabel atau desain yang kita gunakan Sudah bisa kita panggil Ini itu adalah dengan Menekan F6 juga bisa Nah Kenang Tunggu sampai run Nah Disini dia masih merun Atau meng-compense Nah Ini adalah Tampilan awal Dari desain yang akan kita buat Jadi dia masih kosong Belum ada apa-apanya Oke Langkah selanjutnya adalah Kita mulai melakukan desain Dari aplikasi yang kita buat Yang pertama Saya ingin menggunakan label Atau memberikan Nama dari aplikasi yang akan kita buat Oke Kita pilih Label ini adalah Untuk memberikan tulisannya Di dalam desain Yang akan kita buat Saya hapus dulu Saya buat Lebih menarik Oke Disini Panel disini adalah Untuk memberikan kotak Apakah kita ingin memberikan warna ya Pada backgroundnya Kita klik disini Untuk memberikan warna Kita klik background disini Nah dia akan muncul Property background Saya ingin buat backgroundnya Warnanya Ini seperti ini Oke Nah otomatis Backgroundnya akan berubah Selanjutnya saya memberikan namanya Di sini Disini saya Klik kanan-mana Kita Untuk mengedit label ini Kita klik kanan Kita edit tag ini ya Oke selanjutnya kita tulis Kita beri nama Misalnya saja Aplikasi Aritmatika Oke Disini kita muncul Namanya Aplikasi Aritmatika Untuk mengubah ukuran fontnya Kita bisa Arahkan ke sini Kita pilih yang font ya Font Nah ini kita lihat Ukurannya adalah 11 Ini Tipe font ya Kita klik disini Kita pilih Ball Kita masukkan Untuk ukurannya Kita pilih Baca font Sesuai Keinginan kita Oke Saya pilih Yang ini aja ya Sampai Benda Fit Kita Oke Disini Kita masukkan Aplikasi Aritmatika Oke Aplikasi Aritmatika Selanjutnya kita pilih Bagi label Kita masukkan disini Kita Kita Bikin Bikin itunya dulu ya Ini nya dulu Habis lagi Kita masukkan Di uang Sini Terus kita cari Tag fill Tag fill Tag fill ini berfungsi Untuk Menampung Atau membuat Tulisannya Tulisan di dalam ini Oke Kita masukkan Jangan Misalnya Tarusin Sini Sini Dulu Tag fill lagi Untuk Masukkan value Kedua Nilai kedua Oke Kita pilih Tabel Untuk Menentukan Hasilnya Oke Hasil Hasil Nah Sekarang kita Namain Kita klik Anak Seperti biasa Edit Kita kasih Nama Misalnya Bilangan A Atau Nilai A Nilai Nilai A Nah Nilai A Oke Sudah 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 Selanjutnya Babel Yang Terdua Kita kasih Nilai B Nilai B Nilai B Oke Kutusan C Babel Kita Kita Disini Lepaskan Nanti Oke Disini Kita Tukis Tegel Kita Hapus Saja Kita Hasil 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 Disini Saya Membesarkan Ukuran Font Nya Kita Hasil Disini Kita Habis Saja Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 karena akar maka kita gunakan sqrt dalam kurung ini titik ya sqrt dalam kurung adalah bilangannya yang ingin kita itu kita akarkan misalnya disini mulai satu-satu kita harus anunya satu-satu ya oke disini saya hampirkan hasil dua hasil dua oke disini hasil satu copy kita bikin yang hasil namanya untuk menampilkannya disini kita A kita simbol A saya untuk bilangan A sama dengan masih satu untuk misalnya dengan ini ya bentar bentar untuk misalnya B sama dengan hasil dua nah seperti ini untuk pemisahnya Oke selanjutnya kita untuk tombol terakhir tombol kuadrat tombol kuadrat disini sama seperti disini tombol agar kita copy saja nah bedanya disini ya dari perintah ini untuk yang kuadrat adalah po disini kita tambahkan po kuadrat maka kita kalikan bilangan itu sendiri ya disini ada hasil sudah selesai kode-kode yang akan kita sudah selesai membuat kode-kode dari setiap tombol ini ya oke selanjutnya kita sekarang kita cek kita jalan gitaran oke disini kita rampin kita mencoba kita dua belas dua belas kita jempolkan berapa hasilnya hasilnya adalah dua empat kalau kita kurangkan kalau kita kalikan 154 oke kita bagi jalan satu oke kalau kita akarkan nah disini kelihatan kita panjang lagi kuadrat kan sama oke oke ini agak kurang oke 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 kita cek lagi sekalian lagi walaupun berhasil oke 12 kita jempolkan hasilnya adalah 20 kita kurangkan hasilnya 4 benar kita balikkan hasilnya 6 benar kita bagi ya jadinya adalah 1,0 ya benar ya kita akarkan yang A yang A ini adalah hasilnya akar dari 12 adalah 3,4 sekian 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 dan untuk B disini adalah 2, sekian sekian untuk kuadratnya adalah kuadrat dari 12 adalah 144 dan kuadrat dari B adalah 64 ini oke aplikasi yang kita buat sudah selesai mungkin itu aplikasi atau tutorial membuat aplikasi RMI 3 yang sederhana yang dapat saya sampaikan bila ada salah kata atau kata yang kurang dimengerti dan yang mungkin menyakitkan saya mohon maaf yang sebesar bahasannya bila hitapit wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.